Intro Assalamualaikum Halo guys Kita ketemu lagi dengan Mariam di channel ini Oke Kali ini Mariam akan membahas tentang Tips belajar sains Untuk lebih mudah Dan lebih menyenangkan Kalau mendengar kata Sains Biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah Eits Jangan nyerah dulu Sekarang sudah ada Cara untuk mengatasi Keselaman sains Tapi Bukan dari aku bukan Dan ini dia sumbernya Hai Alhamdulillah baik Oke Kenalin ini sahabat aku Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dina ini adalah juara kelas loh Nilai Ya Matematika Ipanya itu Is Bagus banget Aku jadi pengen gitu Ngomong-ngomong Gimana sih caranya buat Kita bisa ngelejain gitu Soal-soal Dan kita bisa Misi dengan mudah gitu Biasa aja sih ya tinggal belajar Apa susahnya kan Iya sih Aku juga udah belajar Sampai mati-matian Tapi tetap nilai aku itu Lebih kecil daripada kamu Oke Sebenarnya gampang sih Cuma kayak Bener-bener Teman-teman Sebelum Nana Dina Akan berbagi tips Kepada kita Sebaiknya kalian Silahkanlah untuk Like Comment Share Dan Subscribe Baiklah teman-teman Ada 6 tips Belajar sains dengan mudah Dan menyenangkan Yang pertama Belajarlah dengan tipemu Setelah aku lihat Tipe cara belajar Orang itu beda-beda Ada yang suka dengan Cara mendengarkan Atau Audio Atau ada juga Yang suka dengan Cara melihat Atau Visual Iya Melihat gambar Video Film Slide Dan lain-lain Dan ada juga Orang yang suka dengan Cara praktek Atau gerak Yang suka disebut Kinesetik Oh iya bener Oke selanjutnya Apa sih Yang kedua Belajarlah dengan Cara dicicil Ya utang aja Dicicil Iya Gak mungkin kan Kalau kita belajar Langsung nempel gitu Ke otak Iya kan Iya bener Kalau kita misalnya Belajar Dari 10 bab nih Kita cicil 1, 2 bab dulu Terus nanti lanjut lagi 3 bab 4 babnya Wah jadi kan Gampang Iya kan Bener banget Selanjutnya apa Yang ketiga Menghapal Dengan cara seru Wiss Oke Teknik menghapal Kita bisa ganti Dengan cara seru Seperti Menari Bernyanyi Pantasan kamu suka Nyanyi di kelas Iya dong Dan yang paling gampang tuh Menghapal depan cermin Gampang banget tuh Oke oke Selanjutnya Yang keempat Berlatih Dengan tekun Banyak orang yang gak pinter Atau gak cerdas Tapi sukses Kenapa Karena mereka tuh Ping ingin dan Rajin gitu Belajarnya Bener banget Oke next Yang kelima Pilih lah waktu yang tepat Belajar selagi Waktu masih Belajar selagi Masih press Belajarnya efektif tuh Belajar pas Waktu pagi hari Kayak jam 7 Sampai jam 10an Kalau udah lewat Biasanya tuh Kita tuh udah capek Oke next Dan yang terakhir Ini dia yang ke Enam Ganti suasana Kan kalau udah Siang hari tuh Kita tuh kan udah capek Ya kan Lelah gitu Biasanya pelajaran tuh Gak bisa masuk gitu Ke otak tuh Bener banget Kita tuh Habisnya tuh Ganti caranya Kayak Jadi belajar kelompok Atau belajarnya tuh Dengan cara Mendengarkan audio Atau juga dengan Melihat video Dan juga sebagainya Oke Nah itulah Tips dari Sahabat aku Semoga Tips yang tadi disebutkan Bermanfaat Bagi kalian Dan kalian bisa Ngelakuin yang tadi Gitu ya Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Video kami Tunggu ya Kami Bangga Jadi Anak Madrasah Da Baah 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 Terima kasih telah menonton